Hi guys, hari ini adalah hari raya galungan dan tadi aku sudah sembahyang di beberapa pura yang ada di sekitar rumahku dan terutama pura atau sanga yang ada di rumah karena hari sudah mulai sore dan saatnya untuk aku ngelungsur Banten yang sudah bisa dilungsur jadi aku sudah menyiapkan tempatnya, wadahnya untuk ngelungsur Banten dan kita mulai dari sanggah gede ya guys oke, kita langsung ke pesamuan yang sebelah di pesamuan Ide Betaryang oke guys, kenapa dilungsur hari ini? karena disini sanggah yang gede ini lumayan jauh dari rumahku jadi takutnya dimakan kucing guys oke ya, ini dia lungsurannya guys sekarang kita lanjut ke tempat-tempat lainnya ini dia yang ada di dapur juga kita lungsur guys semuanya kita lungsur biar kita bisa menikmatinya selamat menikmati 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 cicipi atau mencoba lungsurannya Oke banyak banget lungsuran yang mesti cicipin tapi pertama kali aku men aku mau coba cicipi tapi karena tapi ketan ini tidak begitu sering bisa dijumpai palingan saat Hari Raya galungan saja tetapi ketan ya seperti ini bungkusnya dan ini buatan kakakku sendiri nah ini dia aku mau coba seperti ini warnanya hijau karena pakai daun kayu manis biar kalau kita makan banyakpun tak bikin ini enggak bikin sakit ya kita coba rasanya manis karena ada dicampur gula sih dan ini ada bermnya dan kalau makan banyak-banyak bisa bikin mabuk ini apa lagi ya aku mau coba ini lihat guys ini namanya sate ini khas banget galungan di desa aku guys ini namanya sate sate kelapa dan ini sate daging dan ini bentuknya seperti bunga ini namanya sate kubung ya guys mungkin di daerah lain tepatnya eh jarang ada sate seperti ini mungkin hanya ada di kampungku namanya sate ku sate khas Hari Raya galungan dan ini nggak bisa langsung dimakan harus digoreng dulu guys jadi aku mau makan ini ya oke aku mau coba ini ini namanya dodol kayaknya hampir oke guys ini dia cara untuk buka dodol biar dodol nggak lengket oke ini namanya dodol Bali kita coba original kita putar kita putar kita putar kita gilin-gilin seperti ini biar dodolnya nggak lengket kita coba buka yaitu kita bukakan pelanggan tadaa nggak lengket kan tadaa si dodolnya nggak lengket nah kita coba untuk makan aku suka banget sama dodol Bali karena rasanya original ketimbang dodol-dodo yang rasa-rasa kayak rasa durian rasa dan lain-lainnya itu aku kurang suka aku lebih suka dodol Bali apalagi ya ada beberapa buah-buahan guys ada jeruk ada mangga ada apel ada anggur ada juga matisal ada anggur ada yang namanya tum saya mau coba temen-temen dan tembabi guys kita coba rasanya guys bentuknya seperti ini dia merah karena dicampur dengan darah dan kelapa enak karena darahnya lumayan banyak ini khas banget kalau hadiah galungan pasti wajib ada ini ada tum ada sate artinya atau sate kelapa dan juga sate kum oke guys enak banget kenapa aku makan lungsuran karena lungsuran itu adalah berkah dari Tuhan oke aku mau coba anggur coba satu aja guys ya karena udah kenyang oke oke guys itu dulu makan dulu lungsuran dan juga makan lungsurannya semoga dan selamat merayakan hari raya galungan bagi kalian latihan pemain umat hindu ndon equal claimed sahabat kawan tidak ındaki א